Presiden Jokowi dikabarkan batal berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kaltim pada Juli 2024 gara-gara sarana dan prasarana seperti air hingga kantor belum siap. Pada awal Juni 2024, Jokowi mengaku optimistis dapat segera berkantor di IKN, dia pun sempat berencana berkantor di IKN ada akhir Juni maupun awal Juli 2024. Namun, dia menekankan bahwa kepastian berkantor itu akan menunggu sarana-prasarana inti termasuk ketersediaan air. Lalu belum lama ini, Jokowi mengisyaratkan kemungkinan dirinya batal berkantor di IKN lantaran sarana dan prasarana dasar seperti air, listrik, dan kantor untuknya belum siap, Jokowi menyebutkan keputusan Presiden. Mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN juga bergantung pada situasi di lapangan. Dia mengatakan, kepres pemindahan Ibu Kota bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober 2024 ketika ia sudah lengser dari jabatan Presiden. Ditanyai mengenai hal ini, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Arnawi mengatakan, pihaknya terus mengerjakan pembangunan infrastruktur di IKN dan secara reguler mengabarkan progresnya ke Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, sementara untuk keputusan Presiden jadi atau tidak berkantor di IKN pada bulan ini. Hal tersebut bukan wonangnya, dia merincikan, progres konstruksi jaringan air minum di IKN masih terus dikebut agar bisa selesai sebelum upacara kemerdekaan 17 Agustus diselenggarakan di IKN. Pihaknya bahkan sempat memajukan target penyelesaian jaringan air minum ini pada 10 Juli 2024 dari sebelumnya 17 Juli, namun lantaran kondisi cuaca di IKN intensitas hujannya sedang tinggi sehingga percepatan penyelesaian sulit direalisasikan. Terakhir, pada 10 Juli kemarin telah dimulai uji coba atau test and commissioning jaringan air bersih di IKN dan akan berlangsung sampai sepekan ke depan, diperkirakan pada 17 Juli uji coba selesai dilakukan, sementara untuk kawasan Istana Presiden. Per 4 Juli kemarin Istana Negara dan lapangan upacara sudah 82,73 persen diselesaikan, kantor Presiden 88,54 persen, sekretariat Presiden dan bangunan pendukung sudah 92,31 persen, dia mengungkapkan, pada upacara 17 Agustus nanti akan. Difungsionalkan sebagian ruangan-ruangan di Istana Negara, sedangkan lapangan upacara dan podium sudah selesai 100 persen dan siap menampung 8.000 peserta upacara, rencananya pada bulan ini akan dilakukan test and commissioning pada sejumlah infrastruktur utama penunjang upacara kemerdekaan seperti Istana Negara, lapangan upacara, hingga kantor Presiden. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.